Hai semuanya, dalam video ini saya akan mengundang teman baik saya, seorang penerima beasiswa LPDP luar negeri. Beliau telah menyelesaikan sekolahnya, studinya di Monash University. Dan dalam video ini kita akan membahas tips untuk menghadapi seleksi wawancara beasiswa LPDP luar negeri. So here she is. Hi Rika. Hi everyone, my name is Rika, I'm an LPDP awardee, I studied at Monash University Australia, thank you for having me here. And thank you for helping me out also, karena video ini pasti akan bermanfaat bagi mereka yang sedang bersiap-siap untuk menghadapi seleksi wawancara LPDP luar negeri ya khususnya ya. Jadi kita bakalan mengapain aja nih Kak. Waktu itu saya dihubungin ya sama temen saya ini, Andrian Permadi, yang biasanya saya panggil Kang Jo. Jadi katanya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang wawancara beasiswa LPDP luar negeri. Kita akan coba, kami berdua maksudnya, akan coba buat simulasi pertanyaan. Nanti Kang Jo akan jadi interviewernya dan saya akan jawab pertanyaan. Semoga bermanfaat buat semuanya. Oke, so let's start. Are you ready? Ah, hopefully ya. Alright. Pertanyaan pertama. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Apa sih yang harus kita omongin ke wawancara? Iya, kalau waktu saya waktu itu sih, wawancaranya langsung spesifik. Jadi mereka langsung tanya, Okay, tell me about yourself. Tell me what you studied in your bachelor's degree and what university. Jadi ketika itu saya menjawab apa yang saya lakukan, profesi saya maksudnya. Lalu di profesi saya apa yang saya lakukan seperti yang tadi saya sebutkan. Saya mengajar bahasa Inggris dan BIPA. Kemudian di mana juga saya sebutkan. Nah, karena mereka bertanya tentang jurusan ketika di S1, saya sebutkan juga termasuk di kampus mana. Tapi berbeda-beda. Bisa jadi nanti teman-teman mungkin akan dapat pertanyaan yang lebih spesifik atau mungkin lebih lebar. Jadi silahkan diikuti saja sesuai dengan yang ditanyakan. Oke. Tapi yang jelas pertanyaan tentang ourself, which can be specific or not, itu akan ada ya. Dan kita perlu antisipasi itu ya dalam wawancara tersebut. Seringkali mungkin orang-orang ketika wawancara hanya fokus pada hal-hal besar ya. Tapi lupa gitu. Wawancara ini kan ingin kenal kita ya. Jangan sampai kita sendiri malah bingung ketika dapat pertanyaan itu. Bingung menjelaskan diri sendiri itu seperti apa. Kalau diri sendiri aja bingung gitu ya. Iya. Bimana mau diterima seleksi tersebut. Mungkin seperti itu mungkin kayak. Intinya harus kenal diri kalian dengan sangat baik gitu ya. Oke. Itu tipsnya bermanfaat. Karena kebanyakan kita terlalu berpikir kemana. Dan sebenarnya hal yang paling pertama yang harus kita lakukan itu adalah sebenarnya mengenali diri sendiri, potensi kita seperti apa. Karena kalau kita mengenali diri sendiri dan potensi kita seperti apa, itu akan terpancar gitu ya. Terpancar. Terpancar. Akan dirasakan oleh polo ancaranya bahwa oh ini anak. Ini tahu ketuatannya. Tahu dirinya seperti apa. Dan by the way thank you very much. Pertanyaan nomor 2. Orientasi 3. Administragen Anda ternyata matupi di Monash University. Mengapa nolokan ini? Sanjur. Jadi kesempatan tersebut masih mengenali ke box US York University. Dan saya jawab ke konten artur mata kelakung teknologi. and it's faculty. By studying at Monash University, hopefully I can be a better teacher. Jadi pertanyaan kedua itu, bukan pertanyaan kedua ya, mungkin salah satu pertanyaannya itu, kenapa sih mau ke universitas ini dan mengambil universitas ini ya? Jadi sekali lagi kita harus tahu alasan kuat dari pilihan yang kita ambil ya, seperti itu. Dan pilihan dalam konteks ini adalah pilihan mengambil universitas dan jurusannya, seperti itu ya. Iya betul, jadi mereka akan tanya ya, misalnya, kenapa sih harus kuliah di jurusan ini, kemudian kenapa harus di kampus yang ini, begitu. Nah kita jangan sampai misalnya ketika ditanya kita bingung, kenapa ya, nggak tahu, pengen ke luar negeri aja. Oh jangan sampai seperti itu ya, it's not a good thing to apply and to do, jadi harus dipersiapkan baik-baik. Kalian harus tahu kenapa pilih jurusan itu, kenapa harus kampus yang itu. Harus ada penjelasannya, dan kalian harus yakin, jangan sampai misalnya kalian bisa menjelaskan ketika wawancara, tapi itu alasan yang dibuat-buat, dan bisa jadi kalian di akhir studi atau ketika menjalani pun akan menyesal. Karena kalian tidak tahu sebenarnya, kenapa sih? Dan, satu lagi, tadi di awal, wawancara saya memang bertanya jurusan saya, apa jurusan yang saya ambil ketika S1. Nah ini ada hubungannya, saya akan dilihat, oke, profesi saya apa, kemudian saya maunya S2 ambil apa sih, dulu S1-nya apa. Kita juga harus bisa menjelaskan itu semua, gitu. Jadi harus logis, betul. Pertanyaan nomor tiga, what is your study plan? My study plan is, oke, teman-teman, saya tidak akan menjawab apa yang saya katakan ya, tapi saya akan. Karena jawabannya panjang sekali, jadi, dan saya sudah mempersiapkan dan menjelaskannya di SI Rencana Studi. Jadi, saya beritahukan saja, Pak, rencana saya sudah saya jabarkan ke dalam empat semester, karena studinya itu panjang dua tahun. Nah, ini saran lainnya juga, teman-teman, karena ketika wawancara nanti tidak diperbolehkan menyalakan atau menggunakan alat elektronik apapun. Ini ketika wawancaranya ya, tapi kalau lagi tidak di ruangan ya boleh saja pakai handphone, gitu. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya data, punya file, aplikasi, atau dokumen, itu di-print aja. Jadi, saat ditanya hal ini oleh interviewer, yang saya lakukan, I show them, like, in semester one, I'm going to take orientation units, and then semester two, semester three, semester four. Dan juga teman-teman, sama seperti pertanyaan lainnya, mereka pasti akan bertanya, Kenapa ambil mata kuliah ini? Why do you choose this unit? And what is the goal? Dan harus bisa menjelaskan itu semua, begitu. Jadi, harus ada alasannya. Jangan sampai, misalnya, memilih karena kayaknya keren, nih. Logika sebenarnya, kalau misalnya orang itu tahu apa yang dia akan lakukan, dia pasti punya perencanaan yang sangat jelas, ya. Dan itu mungkin yang dihirapkan oleh wawancara. Saya kebayangnya kalau misalnya, misalnya nggak punya rencana apapun, gitu, perwawancara, what's your study plan? I don't know. Ya. Jadi, bagaimana wawancara mau percaya sama kita, memberikan kita dana beasiswa, kalau kita hanya sendiri aja, nggak tahu, gitu. Kita mau melakukan apa, rencananya nggak sih, nggak pasti. Exactly. So, make a very good plan, guys, if you want to be successful, ya, in this interview. Oke. Misalnya, nomor empat. What will you do after completing the study? Oke. Alright. So, at that time, when I received this question, I said, after I complete my study, if I get the scholarship, I plan to return to my home country, Indonesia, and then I will return to my office because that was requested. Oke, jadi ini pertanyaannya directed towards your plan, again, tapi, if you're, ya, jadi kalau misalnya kita udah selesai studinya, kita mau ngapain nih? Karena kan LPDP juga ingin memberikan beasiswa untuk seorang yang jelas kontribusinya nanti seperti apa? Apa seperti itu, Kak? Mereka berusaha melihat kira-kira apa sih yang akan dilakukan nanti, gitu, rencananya apa, apakah akan langsung kembali ke Indonesia atau tidak, dan juga mereka melihat, saya rasa, apakah sudah punya rencana. Jangan-jangan rencananya baru sampai diterima beasiswa saja, gitu kan, bisa saja, kan. Kita tidak tahu, yaudah, karena ada saja pastinya orang-orang yang berpikir, jalanin dulu aja lah, wawancara aja belum tentu, gitu kan, belum tentu dapet beasiswanya. Itu belum pikiran, masih jauh, gitu. Coba pikirkan dari sekarang. Tadi menarik sih, Pak Srika bilang, pasti ada banyak orang yang baru berpikir, saya mau keterima beasiswanya aja deh, gitu kan. Kalau udah lulus, ya gimana nasib aja, gitu kan. Tapi memang sejauh itu ya ternyata pelawancara itu atau LPDP itu melihat kesiapan dari kandidates yang mungkin bisa dibilang ke bidang beasiswa, ya. Karena kalau misalnya mereka tidak jelas, mau ngapain nih, kontribusinya, mau apa, setelah menyelesaikan studi, ya mungkin kemungkinannya akan, beasiswanya mungkin akan diberikan ke mereka yang lebih siap, ya. Sekali lagi, it's all about power plan, ya. Power plan, karena itu tidak hanya sampai dapat beasiswanya, tapi rencananya itu sampai ke setelah lulus, itu rencananya mau, ya, berkontribusi di bidang akal, seperti itu, ya. So, it's a very interesting point that was mentioned there, actually. Karena, kayaknya banyak, ya, yang berpikiran seperti itu. Kayaknya, saya mau dapat beasiswanya dulu aja deh, mau ke luar negeri, gitu kan. Dia nggak tahu nanti abis lulus itu mau ngapain, gitu kan. What are your strengths and weaknesses? My strengths, I can say that I'm patient, I'm determined, and I work hard to achieve my goals. And, as for weaknesses, I can say that I often think too much. Sometimes it takes quite a long time to decide on something or to choose something. But, in hindsight, I become more careful in choosing things and making decisions. Pertanyaannya kayak pertanyaan IELTS, ya? Oh, ya? Ya, jadi, kalau saya ngajar IELTS untuk speaking, mungkin saya akan bikin kepalanya seperti ini. What are your strengths and weaknesses? I have several strengths and weaknesses. Firstly, I would like to start to elaborate strengths that I have. Ya, ya. Kalau misalnya, yang ikut seleksi BASIS-WALP Depend War Negeri itu kan pasti belajar IELTS, ya? IELTS, betul. Speaking skill-nya itu, atau speaking skill-nya itu in answering the ELTS question itu sebenarnya bisa dipakai untuk jawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara. Ya, benar nggak sih? Bisa sih, mas. Betul. Betul banget sih, bakal ngebantu banget. They're not assessing your language skills or your language proficiency, but at least the skills that you use, that you apply in this IELTS speaking will help the interviewer to process the answers, I guess. Oke, berarti esensinya tetap pada konten atau jawaban yang kita berikan, ya? Mungkin ada yang mau ditambahin, Kak? Oh, iya. Saya bagi jadi dua ya bagiannya. Yang pertama tentang diri kalian sendiri, ya, gitu. Kalau menurut saya, hal pertama yang harus kalian ingat adalah stay calm, stay calm during the interview or before, because anything can happen. You may have unpleasant thing happen to you just before the interview, you might, I don't know, break up with your boyfriend, with your girlfriend, or maybe a family member or a relative just pass away. It can happen. And, jadi, mau sepintar apapun, mau sudah seingat apapun dengan jawaban yang dipersiapkan ketika ada hal-hal yang tidak terduga, everything just goes out the window. Try to be calm. Itu paling penting sih, tetap tenang, gitu. Kemudian juga yang tadi kami ulangi berkali-kali, know yourself well, do not fabricate answers, okay? Stay true to yourself, gitu. Jangan berusaha ingin terlihat paling baik, atau apa ya, terlalu promising, gitu, sangat-sangat menjanjikan sebagai kandidat. Enggak juga, gitu. Try to show how you can stand out from the crowd, what makes you special. This is the time to promote yourself, but you have to remember, stay humble. Thank you, Rika, for providing information, useful tips for everyone. I'm so happy to have you here as my guest, gitu. Yeah, yeah, thank you very much for having me. Thank you for inviting, and I'm really glad. Hopefully, this will be helpful. Mudah-mudahan berguna dan, ya, bermanfaat, ya, buat teman-teman atau siapapun yang melihat videonya. And if anyone is interested in, I don't know, getting in touch, just ask Andrian for money first. Is it true? Or maybe not, I don't know. Boleh, boleh. I guess, if anyone of you would like to contact Rika, you can contact me first, ya, and we'll see how it goes, ya. Alright, again, sekali lagi, terima kasih, Rika, and mudah-mudahan bisa ketemu lagi, ya, dan bisa ke-pale lagi di channel ini. Untuk informasi-informasi yang lebih bermanfaat lagi untuk kalian semua. So, I guess I'll see you around. Bye-bye. Mudah-mudahan tips tadi dan simulasi wancara yang telah kalian tonton berlanfaat. Dan semoga kalian sukses dalam menghadapi wancara seleksi beasiswa LPDP Luar Negeri. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax